Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara membuat input data otomatis di Excel seperti ini ini udah ada contoh 1234 datanya bisa data untuk kegiatan di RT di sekolah kegiatan guru kegiatan di kantor atau dimana aja bisa yang penting ini nya maunya apa atasnya ya ini ini misalnya yang kelima nomor lima menurut lima NDSN misalnya 23245 kemudian nama siswa Mariana Mariana B misalnya dia perempuan kemudian alamatnya misalnya cinangka cinangkawattes RT 04 RW 02 keterangannya kelas kelas 71 lalu kita enter perhatikan disini sekarang nanti akan bertambah kelima nah seperti ini terus sampai seribu sampai berapa pun bisa nah sekarang bagaimana cara menampilkan ini caranya adalah sebagai berikut ini kita close dulu ini pomnya kita hapus dulu bagaimana cara menampilkan ini nanti kita remove dulu kayak gitu ya kita simpen dulu ya kalau kita close disini kita buka Excel yang baru buka Excel nya seperti ini kita besarkan sedikit biar kelihatan kayak gini ya ini kita bisa mulai dari sini ini boleh dari sini boleh dari sini boleh misalnya dari sini ya kita harus membuat dulu untuk kepalanya apa aja yang mau diminta misalnya nomor urut no nomor urut kemudian NISN nomor induk siswa atau nomor absen juga boleh apa aja boleh kemudian nama siswa nama siswa terus ininya laki atau perempuan selanjutnya alamat disininya keterangan keterangan ya segitu jangan banyak-banyak ditambahin bobolek sini ya hanya untuk contoh kira-kira seperti ini selanjutnya ini kita blok dulu supaya panjang gitu supaya lebar kolomnya caranya caranya adalah ini kita blok dari sini kita blok dari A kesini selanjutnya ini kita pilih disini drag jadi otomatis akan melebar selanjutnya ini mau kita buat tabel ini kan belum ada kolomnya belum ada tabelnya ya kita blok dulu dari sini mari selanjutnya disini ada format S table segitiganya diklik selanjutnya kita pilih mana suka misalnya kita pilih yang ini kemudian kita checklist ini supaya nanti atas ini jadi border ya jadi header jadi kepalanya klik ok yang muncul seperti ini nah selanjutnya bagaimana caranya supaya disini nanti muncul pom untuk isian otomatis caranya kita klik salah satu disini di no nya ya lalu kita klik file kemudian pilih option to more dulu pilih option lalu kita pilihnya quick access toolbar nah disini ada popular popular common ini kita ganti dengan common not in the ribbon klik kliknya ini ya common not in the ribbon selanjutnya kita scroll ke bawah scroll kita cari pom 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 untuk isian ya ff cari f f f f f nah ini dia kita klik pomnya lalu kita klik add setelah muncul sini pom lalu kita klik ok ok nah sekarang di Excel kita sudah ada menu pom disini untuk mengisi data ini kita klik dulu disini lalu kita klik pom nah muncul seperti ini ini sangat mudah supaya nanti kita nggak buka-buka lagi misalnya nomor urut 1 kita ketik nysn misalnya 2324 ini hanya contoh ya ini hanya contoh ya ini masat 23241 nama siswa misalnya huruf besar semua misalnya sumar sumar tige laki perempuan kita klik laki eh perempuan ya perempuan nah tinggal di mana misalnya sawangan 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 baru RT 05 RW 06 keterangannya kelas 73 misalnya lalu kita klik enter nah dia otomatis akan masuk ke data Excel selanjutnya selanjutnya misalnya nomor 2 nysn nya 23242 nama siswa nama siswa huruf besar ya ab abdul latif laki perempuan laki-reg laki ini alamat sawangan sawangan solid kelan baru RT 02 RW 03 04 keterangan kelas 71 71 lalu enter muncul disini otomatis selanjutnya nomor urut 3 nsn2324 3 nama siswa mar berbesar ya mar juki marjuki hassan marjuki hassan laki perempuan kita kliknya laki-laki alamatnya pengasinan pengasinan rt03 rw rw 0 4 0 3 keterangan kelas 7 3 enter selanjutnya nomor urut 4 nsn2324 nama siswa sisi sisi komariah perempuan alamat sawangan sawangan rt03 rw 0 5 keterangan keterangan kelas 71 enter kita coba sampai 7 ya misalnya nomor urut 5 nsn2324 5 nama siswa masih masih toh g perempuan alamat bedahan rt04 rw 03 keterangan kelas kelas 71 enter satu lagi nomor urut 6 nsn2324 6 nama siswa mariyati jajak berbesar semua mariyati jajak laki perempuan perempuan alamat bedahan rt02 02 rw 03 keterangan kelas 71 enter ada muncul nama gimana cara ngedit ini salah tadi cara ngeditnya adalah kita klik nyuk dulu kriteria selanjutnya kita ketik di salah satu namanya mariyati jajak mariyati jajak kalau kita klik pin preview nah disininya kita edit kelas 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 jadi kriteria dulu ya kriteria nanti kita enter nah kayak gini ini nanti bisa digeser geser seperti biasa kita close dulu ini bisa kesini termasuk nomornya juga bisa kita geser geser nah bagaimana caranya misalnya kita mau ngedit misalnya abdul latifah harusnya abdul latifo misalnya disini ya ini kita klik dulu salah satu lalu kita klik form kita klik nyuk dulu kita bisa mencari mengetik di salah satu ini misalnya abdul latifo abdul latif ini caranya edit lalu kita klik ini klik kita kriteria dulu kita klik kriteria disininya abdul latif abdul latif lalu print preview nah kayak gini ya misalnya abdul latifo latifo gitu ya lalu kita klik enter nah disini ada otomatis abdul latifo jadi kita kalau mengedit klik kriteria dulu ya kita coba mengedit ulang misalnya mau ngedit masih toh kita klik kriteria dulu disininya kita ketik masih toh g masih toh g print eh find preview nah kayak gini misalnya disini gayo ya disini kan masih toh g pengen ditambahin gayo enter aja langsung ada otomatis demikian cara membuat form untuk masukkan di file excel selamat mencoba mencoba selamat menikmati